Selamat sore, suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, kita mulai 3 menit lagi, kasih kesempatan yang lain bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Kita start ya. Layar saya sudah terlihat. Aman Pak. Oke, so hari ini kita akan belajar EDA. Semuanya sudah lihat ya. EDA ini selain data visualization untuk mengerti data atau memahami data, exploratory data analysis ini bentuk formal. Selain kita pakai kognitif dengan visualisasi, kita akan mempelajari bagaimana formal method untuk menganalisa, meng-understand data. Oke, jadi kalau kalian ingat esensi machine learning sebelumnya. Kalau saya gambarkan di sini. Sebelum kita masukkan data ke model machine learning, biasanya kita harus understand dulu datanya ya. Jadi prosesnya itu biasanya terjadi sebelum kita memilih fitur. Jadi dari data, kita understand, kita perform EDA. Setelah itu baru kita dapat fitur. Oke, nah fitur ini yang kita latih dengan model machine learning. Masalahnya pemilihan fitur ini, kalau kita tidak lakukan dengan metode yang formal, kita akan debat kusir. Misalnya di datanya ada 100 kolom atau 100 dimensi. Masukin ke machine learning model langsung, pasti akurasinya jelek. Akurasi yang baik terjadi kalau fiturnya itu cukup. Bukan banyak-banyakan fitur, bukan kecil-kecilan fitur ya. Oke, kalau fitur yang dimasukin ke machine learning model terlalu besar dimensinya atau terlalu besar size-nya, machine learning modelnya pasti tidak akan perform well. Oke, kalau terlalu kecil juga begitu. Jadi kita akan cari fitur yang optimal. Oke, salah satu teknik yang formal adalah dengan eksploratory data analisis untuk memahami karakteristik datanya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang tipe-tipe chart. Dengan memvisualisasikan data, kita bisa melihat, dapat understanding gitu ya. Kebanyakan kerjaan kalian nanti kalau jadi data scientist, itu di area sini, visualisasi. Karena ini adalah step awal yang kita sering sebut descriptive analytic. Kalau kita sudah menggunakan model machine learning, kita sebutnya predictive analytic. Skop dari eksploratory data analisis biasanya terdiri dari metode statistik dan probabilistik. Kalau kita sebut probability, biasanya kita pengen belajar masa depan. Kalau kita sebut statistik, biasanya kita fokus untuk event-event sebelumnya, melihat pola-pola sebelumnya. Jadi biasanya eksploratory analysis itu contain either probability yang ke depan, atau statistik yang ke belakang by time. Eksploratory analysis ini essential part di machine learning sama deep learning. Jadi kalau kalian mau membedakan data scientist yang handal dengan yang biasa saja, itu justru di EANya, di EDA-nya. Karena selain EDA, setelah masuk ke machine learning model ya, semua juga bisa manggil machine learning model gitu ya. Tapi apakah dia bisa memilih fitur yang tepat, atau fitur yang cukup tadi, yang optimal tadi, itu dibedakan dari kemampuan eksploratory analysis. Tapi jangan menjadi machine learningnya. Banyak saya lihat di luar sana, mereka mencoba menggunakan pemahaman bisnisnya, pemahamannya yang terbatas mungkin tentang data, atau bias yang dia miliki, untuk menjadi eksploratory analysis. Itu nggak boleh kita lakukan. Sebagai data scientist, kita harus benar-benar pakai metode yang formal, metode yang clear, konsisten, bisa direproduce oleh orang lain untuk mengidentifikasi pola dan struktur dalam data. Kita remove mistake dan bias. Jangan pakai statistical assumption yang violate itu. Oke, saya sering banget dulu waktu di event di kantor sendiri, pada saat modeling bisnis data, itu bilang ini datanya nggak penting, yang ini nggak penting, ini mungkin nggak usah, nggak bakal ada hubungannya. Kita nggak boleh katakan itu tanpa eksploratory analysis. Karena bisa jadi ada dependensi dari variable-variable yang ada. Asumsikan saya punya data, maka relationship dari data itu bisa kita bagi dua. Ada yang explanatory variable, atau sering disebut independent variable. Ada yang response variable, atau dependent variable. Bagaimana hubungan antara data-data tersebut, baik dia exploratory atau independent, atau dependent, response atau dependent, itu harus kita analisa dengan teknik-teknik yang proper. Biasanya kita start dari hypothesis, setelah itu kita tes hypothesis. Contoh misalnya, saya punya dua sumber data, misalnya satu variable dengan variable yang lain, kita harus ngetes apakah memang ini berhubungan atau punya relationship atau nggak. Jangan pakai opini pribadi, karena itu masuk ke kategori bias. Exploratory data analysis atau EDA diformalisasikan oleh John Tocchi pada tahun 1961 untuk understand underlying structure, build intuisi, investigate data, investigate data dengan metode-metode statistik. esensi dari EDA, itu biasanya ada basic analysis kayak data visualisasi dan numerical summary. Kita akan bahas numerical summary hari ini. Sebelumnya kita sudah bahas data visualization. Setelah itu ada intermediate techniques menggunakan statistical hypothesis dan confirmatory analysis. Setelah itu baru ada advanced technique yang juga menggunakan machine learning untuk melakukan features extraction. Seperti mereduksi dimensi data dengan PCA, melakukan clustering, dan lain-lain. Tools-nya, again, kalau kalian berurusan dengan data scientist dan AI, code itu bukan masalah. Yang masalah adalah pemahaman kalian. banyak orang cuma copy-paste dari internet, tapi kalau ditanya ini apa, ini parameternya apa, ini kenapa begini, itu nggak ngerti. Itu artinya mereka nggak bisa jadi data scientist. Karena sebagai data scientist, kita harus bisa menjelaskan apa yang kita lakukan terhadap data. Kalau nggak, nggak ada orang yang percaya gitu. Oke? Jadi bukan proses programming seperti bikin aplikasi web yang saya bisa copy-paste, tapi kita harus benar-benar paham code-nya. Karena code-nya juga nggak panjang kok. Code-code itu biasanya less than 100 line of code. Bikin Android form aja, itu satu form aja itu udah 200 line of code. Jadi kompleksitasnya bukan programming. Oke, kita start dengan numerical data, numerical summary dari data. Kalau kalian punya data numeris, kadang-kadang kita butuh summary atau ringkasan dari data itu. Bagaimana kita tampilkan ringkasan data itu supaya orang paham. Bukan cuma kita yang paham. Biasanya orang pengen ngeliat kalau ada data numeris, itu central tendency measure-nya. misalnya apakah dia punya center, atau variasi dan variabilitinya, bagaimana datanya ke spread, atau relativity, atau relative standing measure-nya. Bagaimana relatif posisi dari measure-measure dalam data, atau ukuran-ukuran dalam data. Numerical summary biasanya membantu kita untuk describe dan compare sample, berikan informasi tentang corresponding parameter. Secara kualitatif dan kuantitatif bisa disummarize. Oke, ada yang summarize secara kuantitatif, seperti menggunakan lokasi, scale, dan shape. Ada yang secara kualitatif, menggunakan counts, jumlah, atau percentage. Kita coba lihat measure untuk location. Misalnya saya punya observasi data X sampai XN. Anggap bahwa XJ-nya adalah smallest observation value. Oke. Nah, biasanya ada dua measure yang kita lihat. Sample mean. Oke. Jangan intimidated sama matematiknya. Mean-nya itu rata-ratanya, jumlahin semua datanya bagi jumlah data. dan sampel median. Kalau dia jumlahnya N-nya ganjil, mediannya itu pasti N plus 1. Jadi X di posisi N plus 1 tambah 2. Tapi kalau dia genap, ya kita harus milih. Jadi biasanya dengan X di N plus bagi 2 ditambah X di N bagi 2 tambah 1. Ini indeks yang di bawahnya. terus dibagi 2 nilai ini. Jadi mean dan median ini berbeda definisinya. Ini kadang-kadang kalau kita tanya orang-orang yang bikin plot atau data scientist itu even mean sama median kadang-kadang masih bingung. kalian harus belajarnya benar bahwa ini menunjukkan lokasi. Bahwa kalau saya punya observasi data, mean-nya itu menunjukkan lokasi mean dan lokasi median. Oke. lokasi mean itu kita calculate averagenya dan kita bagi jumlah data. Artinya semua jumlah data kita tambah-tambahin kita bagi jumlah datanya. Nah apakah cuma ini definisinya ada yang weighted means jadi saya kasih weight saya bagi nilai weight-nya ada yang trim ada yang geometrik ada yang harmonik mean. kalau median itu the exact middle value. Ini agak berbeda kalau dia ganjil atau dia genap. Jadi kita bukan pengen cari nilai rata-ratanya tapi kita pengen exact value-nya siapa yang ada di tengah. Kapan kita menggunakan mean kapan kita menggunakan median untuk memvisualisasikan data mean itu bagus kalau distribusinya distribusinya itu simetrik tanpa ada outlayer bayangkan kalau ada outlayer mean-nya jadi meaningless jadi tidak ada artinya karena ada data yang jauh banget dari mean-nya begitu pun median median itu cocoknya kalau ada outlayer karena saya pengen melihat nilai real-nya bukan rata-ratanya kalau outlayer lebih bagus kalau ada outlayer kita pakai median instead of kita pakai mean selain itu kita juga bisa menunjukkan lokasi dengan quantiles ini udah pernah kalian pelajarin sebelumnya yang soal IKR untuk dot plot box plot biasanya kita sebut jadi kalau misalnya ada data dengan distribusi gambar ini lower quantiles itu didefine XL sama dengan X di posisi N bagi 4 tambah setengah ada upper quantile ini definisinya oke nah biasanya untuk menggambarkan quantile kita pakai format plot yang disebut box plot yang ini yang di bawah jadi ada jadi ada yang sebelah kirinya minimumnya ada maksimumnya semua di luar itu kita sebut outlayer yang di tengahnya menunjukkan mediannya dan IKR ini semua ada perjanjiannya jadi kalau kalian pakai tipe plot ini semua orang diharapin sudah standar dia bisa baca selain itu juga ada measure of scale yang kalian harus tahu untuk summary of data measure of scale itu dia melihatnya dari varian dan deviasi oke misalnya ada data seperti ini di gambar ini kalau yang garis putus-putus itu distribusinya lebih bervariasi karena spreadnya besar tapi yang ini yang garis full itu distribusinya terlalu picking itu nilainya pasti tidak terlalu bervariasi nah bagaimana nunjukin itu kita bisa nunjukinnya dengan IKR ya semua data itu pasti terdistribusi ya ada theoretical result yang menarik bahwa bagaimanapun data itu terdistribusi pasti ada suatu certain percentage of value itu jatuh di dalam K standar deviasi dari nilai min ya ini banyak pembuktiannya nanti kalian bisa cari ya bahwa kalau ada data yang terdistribusi pasti ada certain percentage dari nilainya masuk ke dalam K dikali standar deviasi jadi bisa 1 K nya atau 2 atau 3 dan sigma nya disini ada standar deviasi ini interesting karena orang bisa buat teori seperti ini bahwa semua data yang terdistribusi itu pasti ada memenuhi theoretical guidance seperti ini measure of shape bentuk dari distribusi data itu bisa dilihat dari sisi skewness ada kurtosis ada 0 jadi ada skewness measure of symmetry kalau distribusinya skewnessnya 0 itu artinya simetrik jadi kayak kurvanya itu simetrik kalau dia plus kurvanya itu bergerak ke kanan jadi long right hand tail jadi tailnya ekornya itu di kanan kalau dia minus itu dia ke kiri ini ya kalau dia 0 dia di tengah simetri jadi skewness itu menunjukkan seberapa simetri atau tidak simetrinya suatu distribusi sedangkan kurtosis itu dia measure combine size dari 2 tailnya ya kalau tail kalau 3 jadi the same thicknessnya itu disebut mesokertik ya ada juga leptokertik ada platykertik ya ini cuma perjanjian aja gak usah dihafalin bahwa kurtosis itu menunjukkan tailnya menjelaskan tailnya kalau skinness itu menjelaskan dimana posisi puncaknya kiri kanan ya atau simetri gitu kalau ini tailnya besar apa enggak gitu rumusnya again gak usah dihafalin di library pasti ada measure of skinness ya yang kita perlu interpretasi apakah dia positif negatif atau nol ini rumusnya ya kurtosis pun begitu kurtosis itu adalah degree dari puncak dari suatu distribusi kalau di Wolfram Mathford itu definisinya begini ya rumusnya ini pasti banyak fungsi-fungsi kayak gini di python untuk menghitung skewness dan kurtosis nah ada yang disebut scatter plot jadi kalau kalian punya data ya dia bisa menunjukkan covariance dari data tersebut dalam bentuk scatter plot apa itu covariance itu yang penting kalian pahami itu adalah measure dari variability gabungan jadi seberapa bervariasi datanya kalau kita gabung misalnya ada dua data X dan Y maka covariance itu rumusnya seperti ini setiap di setiap data ukur XI dikurang nilai rata-rata X dan Y J dikurang nilai rata-rata Y ya variasikan I dan J di sigma dibagi total N oke nanti akan menghasilkan positive covariance atau negative covariance ya apa itu positive covariance kalau variablenya behaviornya sama yang satu naik yang satunya juga naik kalau negative covariance kalau dia variasinya atau behaviornya itu berlawanan oke jadi apa covariance ini menunjukkan tendensi apakah variable X dan Y punya hubungan linear ya dia bisa diinterpretasikan sebagai magnitude of linear relationship oke nah kalian harus bisa baca scatter plot contoh misalnya saya punya data biru hijau merah apa orange ya biru hijau orange kalau kita plot distribusinya itu ada di diagonalnya oke kalau saya plot datanya titik-titiknya itu yang gambar di over diagonalnya ini ternyata adalah spesies setosa versi color dan virginica mungkin ini nama tumbuh-tumbuhan gitu ya setelah di plot kayak gini nah kalau dia covariance-nya positif maka behavior-nya sama dari data-data tersebut kalau dia negatif itu adalah opposite jadi dia melihat seberapa linear relationship dari variable setosa versi color dan virginica oke biasanya kalau cuma dua variable scatter plot akan jadi gambar 2x2 tapi kalau dia kayak gini ini ini kan ada tiga variable setosa jadi bentuknya 4x4 kalau dia dua variable itu 3x3 jadi di tengahnya itu gambar distribusinya yang di off diagonalnya ya itu gambar spreadnya titik-titik datanya untuk bikin scatter plot kalian bisa pakai any data visualization library kalian bisa tampilkan seperti ini dan setiap data scientist harus bisa menginterpretasikan artinya ini oke kalau datanya distribusinya berjauhan sudah pasti titik-titiknya berjauhan kalau dia berdekatan bisa jadi overlap contoh misalnya disini kalian harus bisa baca oh ini spreadnya ini overlap oke ini harus bisa kalian latih untuk interpretasikan scatter plot korelasi kofasian jadi kalau misalnya saya punya dua observasi data x dan y dengan jumlah data n yang disebut korelasi kofasian itu adalah bivariate analisis yang measure seberapa kuat asosiasi antara x dan y itu ada metodenya ada pakai person candle dan sperman kalau person dia measure degree of linear relationship apakah x dan y ini berhubungan linear kalau candle dia measure berapa kuat dependensi atau ketergantungan antara dua variable ini kalau sperman dia measure derajat asosiasi atau hubungan antara dua variable ini biasanya kita pakai tiga-tiga karena tiga-tiganya punya purpose yang berbeda-beda satu ngelihat linear relationship satu ngelihat dependensi satu ngelihat asosiasi oke biasanya di semua multivariate analisis dia juga ikutin korelasi ini biasanya ada data-data tambahan dari plot ini itu menyangkut Pearson Kendall dan sperman oke ada banyak library untuk multivariate analisis kalian bisa coba search misalnya manova itu sudah banyak library-library di python ini adalah contohnya untuk python untuk bisa ngejelasin hubungan antara variable-variable di dalam data kalian oke bahkan dia gabungin dengan box plot ya bahkan dia punya fitur-fitur lain seperti principal component analysis dan LDA library-library ini banyak ya gak usah dihapalin di saat kalian butuh kalian cari yang terbaik karena mungkin hari ini ada yang lebih bagus dari yang saya contohkan ini tahun lalu ini yang saya rasa bagus untuk melakukan manova oke next kita akan belajar tentang interpreting the model melakukan statistical hypothesis testing ya jadi apa itu statistical hypothesis testing di dalam EDA itu kita harus seperti detektif kita bandingkan dua variable dengan hipotesa ada hipotesa yang sifatnya confirmatory ada yang exploratory oke confirmatory artinya kita punya dugaan terus kita mau konfirmasi kalau exploratory itu artinya saya gak punya dugaan saya bikin hipotesis baru untuk discover dugaan oke ini biasanya dipakai ya baik confirmatory maupun exploratory kalau confirmatory biasanya kita tes satu hipotesa biasanya kita punya study study sebelumnya contoh kalau kalian misalnya melakukan breast cancer analisis kalian udah ngelakuin dengan dokter-dokter oh ternyata warnanya gak penting tapi intensitasnya yang penting dari piksel-piksel yang ada di breast tissue oke jadi biasanya confirmatory itu butuh predefined study sebelumnya exploratory kita butuh discover knowledge kita gak ada study-nya ya contoh misalnya saya punya data gender female dan male tingginya gitu ya terus kalau kita melakukan statistical hypothesis test biasanya kita start dengan pertanyaan apakah untuk female dan male itu tingginya signifikan gak membedakan bahwa ini female dan male oke is there any difference in height signifikan membedakan antara female dan male ya kan jadi kita asumsi di awal bahwa tidak ada perbedaan tapi kita nanya gitu ya dan kita pengen confirm apakah pertanyaan kita itu itu benar atau salah artinya kita pengen explore ya so bagaimana kita formulasikan hypothesisnya ya kita start dari satu hypothesis nol ya misalnya saya bilang oke hypothesis nolnya male sama dengan female harusnya gak ada masalah masalah heightnya tingginya tapi ada alternate hypothesis bahwa harusnya ada perbedaan ya nah yang disebut statistical hypothesis test baik itu confirmatory maupun itu exploratory itu adalah mengassess likelihood ya yang mana hypothesisnya benar oke mengassess likelihood atau kebenaran atau kesamaan terhadap hypothesis yang pertama null hypothesis oke nah testing procedure ini biasanya kita compute dengan statistical test ya ada outputnya biasanya disebut p-value jadi kalau saya punya distribusi saya bisa lakukan testing procedure oke kita tes pakai null hypothesis tadi nanti ada rumusnya itu dia hitung apa p-value nya jadi hasil testingnya itu akan di describe oleh p-value oke so dengan statistical test ya kita bisa quantify kita punya hypothesis hipotesis alternate dan banyak sekali teknik-teknik di dalam statistik untuk menguji hypothesis ini ya so kalau udah dapat p-value nya biasanya kalau p-value nya lebih kecil dari 0,05 biasanya kita bilang bahwa perbedaannya signifikan secara statistik oke kalau nggak jadi kalau p itu biasanya dalam persen atau dalam ini kan 0,05 ini 5% ya biasanya dari dalam bentuk desimal ataupun dia bentuk dari bentuk presentasi ya kita harus bisa interpretasikan so kalau di summary ada banyak beberapa test yang bisa dilakukan dengan statistical test contohnya yang tadi kita tunjukkan untuk yang female ya dia bisa ngeluarin value value nya bisa diinterpretasi oke apakah statistically signifikan kita punya hipotesis oke ini common statistical method yang sering dipakai juga pertanyaan yang yang common kita tanyakan untuk setiap jenis statistical test misalnya saya punya data dan saya bisa hitung distribusinya pertanyaan saya misalnya apakah data distribution nya ini senternya berbeda oke kita bisa pakai t-test ANOVA atau ANOVA selain itu ada yang non-parametric test ada main with the U ada cross call wallace ada median test kalau pertanyaannya adalah apakah observe account significantly different oke kita bisa pakai c-square yang non-parametric apakah dua variable berhubungan apa enggak bagaimana hubungannya kita bisa pakai correlation test misalnya kayak Pearson Kendall atau Sperman apakah satu atau beberapa variable predict one another kita bisa pakai regresi atau logistic regression oke tadi saya udah mention di depan bahwa good data scientist dibanding bad data scientist itu orang yang ngerti bagaimana datanya atau fiturnya dia pilih dari raw data dan kalau dia pilih dia harus memilihnya pakai method yang formal bukan pakai opininya karena kita enggak berharap data scientist itu jadi machine learning kita berharap dia jadi operator yang melakukan metode-metode yang formal oke next kita akan belajar topik terakhir di EDA yaitu dimensionality reduction nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya setelah course ya sekarang kita akan pelajarin dulu esensi dari dimensionality reduction oke anggap anggap garis yang di bawahnya ini adalah dimensi data kita atau jumlah features maka proses kita memodel data ya dengan machine learning untuk mendapatkan performance itu bukan proses banyak-banyakan fitur kalau kalian lihat di gambar ini justru semakin banyak fitur performance-nya menurun waktu dia sedikit sekali juga kecil performance-nya tapi dia peaking di satu nilai optimal yang ada garis putus-putus ini artinya apa bahwa proses memodel dengan machine learning itu membutuhkan optimal features dan optimal features ini bukan yang paling banyak bukan juga yang paling sedikit artinya saya harus ada kemampuan memperkecil dimensi karena kalau misalnya data saya ada 100 kolom maka total features-nya sebelum kita reduksi itu ada 100 artinya saya butuh method untuk bisa mereduksi dimensinya problem utama di dalam machine learning itu dikenal dengan nama curse of dimensionality atau kutukan dimensi kutukan dimensi itu justru semakin banyak data dimensi yang saya punya performance-nya semakin kecil sebenarnya digambarkan dalam gambar ini oke nah solusi yang kita harapkan kita punya formal method untuk bisa mereduksi dimensi supaya yang saya masukkan ke dalam machine learning itu adalah fitur-fitur yang penting saja ya artinya saya butuh teknik untuk mereduksi dimensi yang mana yang gak penting yang mana yang penting gitu ya untuk kita bisa eliminate yang gak penting oke semua data sebenarnya bisa direpresent dengan lower dimension ya tapi bukan dengan cara membuang data-data yang dimensi-dimensi yang gak penting dengan opini kita tapi harus dengan formal method yang bisa direproduksi oleh orang lain nah kalau lihat di luar sana itu banyak sekali orang yang sebenarnya menggunakan opininya pengetahuan bisnisnya biasnya dia atau mungkin ignorance-nya dia untuk membuang data sebagai data saintis kalian harus menggunakan formal method untuk dimensionality reduction oke contoh misalnya saya punya data 3 dimensi seperti ini dengan 1000 position saya bisa perform dimensionality reduction dia jadi 2 dimensi gambar yang di tengah dan saya bisa perform satu kali lagi dimensionality reduction menjadi satu single dimension seperti ini faktor seperti ini dan saya bisa lakukan klasifikasi ya dengan sangat mudah di satu dimensi kenapa saya harus lakukan di tiga dimensi oke nah di classical machine learning dimensionality reduction ini adalah teknik yang penting karena dia belum punya automatic features extraction ini agak berbeda dengan deep learning karena waktu kalian belajar deep learning itu ada teknik seperti convolution neural net itu dia bisa mengekstrak features secara otomatik kalau di classical machine learning kita sangat membutuhkan dimensionality reduction dimensionality reduction ini tujuannya adalah mereduksi jumlah fitur dalam training dataset ini penting kadang-kadang kita harus eliminate noise kadang-kadang kita butuh visualisasi gak mungkin 100 dimensi saya visualisasikan kadang-kadang kita butuh speed up learning process ya misalnya saya harus bikin IoT device dan machine learning nya harus perform dalam very small resources IoT device saya gak mungkin pakai model yang besar dengan banyak parameter saya pasti kecilin parameternya cari fitur yang paling penting dia juga bisa menge-enhance learning result dengan eliminating correlated features jadi kalau ada features yang saling berkolerasi dia bisa gabungin atau dia bisa eliminate gitu ya atau dia eliminate unnecessary features tapi apapun yang dilakukan disini gak boleh kalian lakuin manual karena itu artinya kalian yang pengen jadi machine learning nya kita gak pengen jadi machine learning nya kita pengen sebagai data scientist itu menjadi engineer yang mengimplement metode-metode yang formal seperti statistic probability untuk melakukan dimensional reduction nanti kita akan pelajari teknik-tekniknya yang common kalau misalnya kalian tidak terlalu paham dari penjelasan ini nanti kalian bisa cari lagi di stat quest yang pakai animasi-animasi gitu ya itu udah banyak sekali di youtube so dimensional reduction itu mempermudah kita contoh saya punya data misalnya ada fiturnya tinggi dan cigarette jumlah rokok yang dia konsumsi perhari apakah fiturnya increase together atau decrease together atau berkorelasi apakah kita bisa reduksi fiturnya dari dua menjadi satu oke misalnya datanya awalnya kalian punya seperti ini kalau kalian regresi dapat seperti ini gitu ya oke tapi sebenarnya kalau saya cari suatu garis dan semua datanya saya plot ke garis itu seperti di gambar yang keempat ini kita bisa lihat bahwa create single features yang garis ini kita bisa gabungin sebenarnya antara height dan cigarette per day teknik mencari sumbu gabungan ini itu kita sebut principal component analysis jadi yang tadinya ada dua sumbu height dan cigarette dengan pce saya dapetin satu sumbu pce dimana saya gak butuh lagi height dan cigarette beberapa teknik yang common untuk dimensionality reduction yang kita highlight di dalam sesi pertemuan kelima ini adalah LDA pce svd LDA adalah cari kombinasi linier dari features yang mengkarakterisasi atau memisahkan satu atau beberapa kelas oke jadi kalau bahasa mudahnya cari kombinasi linier dari fitur-fitur itu sehingga fiturnya lebih dikit kalau pce cari sumbu orthogonal transformation atau cari sumbu baru seperti kayak disini daripada sumbunya sumbu cigarette dan hate ini cari sumbu baru sehingga dimensinya berkurang itu pce kalau svd anggap data itu bisa kita dekomposisi maka gunakan matrix dekomposisi untuk cari projeksi terbaik dengan reconstruction error yang minimum bahwa kita bisa reconstruct lagi nanti coba divisualkan LDA dia maximizing komponen access untuk class separation mungkin analoginya seperti ini nanti kalian bisa lihat stat quest jadi misalnya saya punya data warna biru dan hijau yang saya plot dia punya distribusi seperti di gambar sumbu X dan Y ini oke kalau saya project data ini ke sebelah kiri yang bad projection itu terlihat kan bahwa data ini gak bisa kita pisahin biru dan hijau karena kalau saya plot distribusinya ke sebelah kiri tadi itu akan numpuk gambar distribusinya tapi kalau saya projeksi dia ke bawah dia akan baik karena gampang sekali kita pisahin oke jadi LDA itu berfungsi untuk maximizing pemisahan kelas sedangkan PCA maximizing variance bahwa kalau variance saya plot ke satu sumbu baru dia bisa maximize variance oke kalau kata-kata saya tadi variance class separation dan lain-lain gak terlalu jelas buat kalian tugas kalian nanti nonton LDA dan PCA di stat quest so bagaimana algoritmanya bekerja ada banyak algoritma PCA dan LDA tapi in general bekerjanya adalah cari dimensi baru dimana pemisahannya lebih terlihat oke coba lihat ini gambar cewek dan cowok yang lagi berbaris seperti ini bayangkan kalau gak ada tangga di depan ini yang misalnya misalnya ini kamu remove yang besinya dan kamu pengen memisahkan itu dan pilihannya adalah meletakkan besi pemisah itu maka LDA itu mencari pemisahan terbaik maximum separation dari rata-rata atau means of projected class oke dia mencari juga minimum variance dari each projected class dia menggunakan eigen factor dan dia mencari covariant matrix biasanya algoritmanya bekerja seperti itu ini nantinya akan banyak sekali library jadi kalian gak usah implement dari awal jadi kalau yang penting kalian tahu apa cara kerjanya LDA dan PCA kalau kamu lihat LDA di skykit misalnya ini udah ada fungsi-fungsinya cuman kalau kalian gak ngerti ini apa ya kalian gak tahu gimana makanya gitu ya jadi ini adalah linear diskriminan analisis algoritmanya cara kerjanya penjelasan tentang variable-variablenya disini tapi esensinya adalah cari pemisahan maksimum dari dua kelas cara pakainya ujung-ujungnya kalian hanya akan menulis code sependek ini ya kalau kalian gak tahu apa itu LDA ya waktu dia panggil nih LDA diskriminan analisis fit ya kalian gak bisa tahu juga ini buat apa nanti oke jadi ini bukan masalah programming dengan Python ini masalah mathematical modeling algoritmanya bekerja seperti ini jadi dia kita nyari linear kombinasi dari features ya yang memisahkan kelasnya ini dia pakai teknik supervised dimensionality reduction teknik yang dikenal dengan LDA ya jadi tiap kelas dianggap seperti Gaussian distribution dan setelah itu dia find apa pemisah atau kalau disini indeks K ya dia find K sehingga pemisahannya maksimum oke jadi dia pakai model kayak machine learning untuk memisahkan apa dua distribusi tersebut ada banyak algoritmanya ada visor diskriminan analisis ini pakai Gaussian classification jadi data-datanya dimodel dengan gausian distribusin gausian setelah itu dia perform visor diskriminan analisis ada juga dengan optimal scoring oke ada juga yang lebih advance misalnya flexible diskriminan analisis penalize diskriminan analisis ada yang mixture diskriminan analisis ini nanti kalian boleh cari paper-papernya dan lain-lain dengan keyword-keyword yang ada disini selanjutnya adalah PCA cari sumbu baru ya yang merupakan orthogonal transformation dari data-data tersebut jadi kalau datanya itu diplot ke sumbunya itu ortogonal atau tegak lurus oke dengan sumbu baru ini kita bisa reduksi jumlah dimensi kita bisa cari pola-pola dalam data-data yang berdimensi tinggi di dalam dimensi rendah oke bagaimana cara kerjanya PCA akan dekompose data setnya menjadi sumbu yang tegak lurus baru misalnya ini sumbunya sumbu X sumbu Y dia akan cari sumbu baru yang warna hijau dan kuning sehingga data-datanya itu variancenya lebih terlihat di dalam sumbu barunya jadi dia biasanya PCA algoritm itu juga menunjukkan percentage of variance jadi misalnya disini saya punya data dua dimensi terus saya cari sumbu barunya nanti kita waktu dipanggil PCA itu dia akan keluarin lagi reportnya yang disebut scree plot kalian harus bisa baca scree plot ya bahwa kalau dimensinya satu percentage variance nya tinggi di 40 setelah itu dua percentage nya berkurang terus gitu ya oke jadi ini data saya bisa cari ya maximum amount of variance nya artinya saya bisa nyari dari scree plot ini dimensinya satu cukup karena varian nya sudah masuk semua dia paling tinggi varian nya bagaimana bekerjanya algoritma PCA banyak algoritma PCA yang ada di market intinya dia pengen memaksimalkan variance dalam suatu sumbu baru atau koordinat baru variance itu adalah measure deviasi atau ukuran deviasi dari nilai rata-rata atau min titik-titik dalam data oke kalau covariance dia mengukur berapa banyak tiap dimensi itu bervariasi terhadap satu sama lain kalau covariance positif artinya dua distribusi tersebut itu either increase sama-sama atau decrease sama-sama kalau dia minus artinya satu increase satu decrease kalau dia 0 itu independen gak ada hubungannya satu sama lain antara dua variable tersebut oke jadi kita bisa bilang bahwa covariance itu mengukur seberapa bervariasi dimensi-dimensi tersebut terhadap satu sama lain oke ada yang disebut covariance matrix itu kombinasi dari matrix covariance biasanya kita bisa hitung dengan eigenvalue dan eigenvector kalau kalian mau lihat demo tentang PCA itu di tensorflow ada yang namanya projector tensorflow ini saya tunjukkan disini mungkin oke oke jadi ada data ya antara penonton film dan film filmnya banyak pasti ada kategorinya ya ada kategori blockbuster ada children adult movie ada yang ad house ya dan anggaplah film itu kita pengen plot ke lower dimension karena dimensinya terlalu banyak ya nah ini adalah contoh embedding bahwa misalnya kalau saya punya data dia bisa reduce dimensinya ya ini datanya mnis ya dengan image mnis ingatkan data set mnis itu tulisan tangan di crop gitu ya nanti kalian bisa visualisasikan mnis dalam bentuk dimensi yang lebih kecil menggunakan PCA yang kita plot ke 3 dimensi misalnya kira-kira begini kalau mnis diplot PCA dalam 3 dimensi menarik gak nah bayangkan kalian disuruh buat klasifikasi tulisan tangan bagaimana kalian membedakan angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 oke kalian bisa coba dengan data-data lain misalnya data iris itu lebih sederhana ada data word to fact ini lebih kompleks ya kalian bisa load data-data baru juga ya ini bagus toolsnya kalian bisa play around dengan ini bagaimana PCA ya selain itu ada juga TSNA ini teknik-teknik lain untuk dimensionality reduction kalian lihat bagaimana dia bekerja bahwa data dengan higher dimension kayak MNIST dimensinya bisa 28x28 kalau kita lihat dari sisi piksel bisa diprojeksi ke dalam tiga dimensi dan divisualisasikan seperti ini oke so teknik yang terakhir disebut SVD ya apa itu SVD SVD itu basisnya adalah matrix jadi kalau saya punya matrix A ukurannya M kali N yang disebut SVD itu adalah singular value decomposition bahwa setiap matrix A dengan ukuran M kali N bisa saya pisah jadi upper matrix dikali diagonal matrix dikali V matrix A nya itu inputnya saya bisa dekomposisi maksudnya dekomposisi adalah memisahkan bahwa setiap matrix A bisa saya pisahkan jadi left singular factor singular value yang dalam bentuk diagonal matrix dan right singular factor ini menarik kenapa kalau misalnya saya anggap saya punya data dokumen ya M dokumen dengan N terms dan saya bisa pisahkan UDV saya bisa bilang sebenarnya bahwa saya punya M dokumen dengan R konsep konsepnya saya gak define itu apa dan saya bisa bilang D nya itu akan menunjukkan kekuatan dari R konsep tersebut dan V nya menunjukkan terms dan R konsep artinya yang di tengah ini akan menunjukkan strength dari satu konsep dan matrix A yang saya dekomposisi ini itu tetap matrix A cuman saya bisa pisahkan dalam bentuk konsep dimana saya dapat strength dari konsepnya itu di matrix D yang di tengah jadi misalnya ada matrix A di gambar sini saya bisa pisahkan jadi U dan V yang di tengahnya itu yang kita sebut diagonalnya ini diagonal of singular value itu menunjukkan strengthnya dan kalau strengthnya tinggi saya bisa ambil dimensinya kalau strengthnya rendah saya bisa remove oke so contohnya misalnya matrix A UV kayak gini nah di saat saya dapat konsepnya saya bisa remove sehingga saya tidak butuh berurusan dengan matrix yang lebih besar ya teknologi ini teknik ini sudah banyak dipakai kalau kalian pakai data compression itu selalu pakai SVD jadi misalnya ada data dia compress ya bagaimana cara compressnya dari data dia perform SVD kepisah gitu ya oke dia compress ke bawah dia pakai randomized SVD dan dia bisa recover lagi singular vectornya karena singular vectornya dia reuse antara singular yang sebelah kanan dari SVD yang biasa sama randomized SVD artinya dia bisa rekonstruksi datanya ini banyak dipakai di dalam data compression teknologi kalau saya punya satu matrix dan saya bisa pisahin nah ini misalnya matrix M saya pisahin jadi U sigma dan V dan saya lihat oh ini strengthnya yang 12 ini lebih tinggi artinya saya bisa remove yang lain saya kalikan lagi matrixnya saya dapat dimensi lebih kecil oke anggaplah yang 12,4 itu science fiction kalau misalnya kita pakai data movie yang lainnya adalah romance nah karena dia strengthnya lebih besar saya bisa remove itu kenapa dia bisa dipakai untuk dimensionality reduction SVD itu adalah salah satu teknik yang juga banyak dipakai untuk dimensionality reduction selain dari PCA dan LDA PCA LDA dan SVD itu ada dalam SkyKit Learn kalian tidak akan implement dari awal oke sebaiknya juga belajar pandas pandas itu banyak menyediakan statistical library untuk melakukan EDA ya dan kalau kalian masih kurang nangkap apa yang saya ceritain tadi tentang PCA LDA dan SVD lanjutkan belajarnya di Start Quest oke Start Quest punya animasi lebih elaboratif lebih visual sehingga kalian bisa belajarnya lebih baik ya manfaatin baik-baik waktu kalian untuk belajar ya karena banyak sekali konsep kalian terima hari ini mungkin dari kalian di sini hanya 10% yang bisa digest apa yang saya mention memang begitu rata-rata biasanya di semua universiti tapi at least 10% dari kalian itu itu udah bisa merekognisi ide-ide besarnya ya dan membuat kalian tertarik belajar lebih lanjut di luar sana akan banyak sekali noise orang-orang yang merasa bisa jadi data scientist tapi dia skip semua hal-hal penting ya akhirnya pada saat bekerja misalnya di saat kalian bekerja di Samsung R&D atau di teknologi company mereka akan jadi orang biasa-biasa aja saya gak pengen kalian seperti itu coba put more effort kemarin saya ada rapat kurikulum dengan teman-teman dosen di Telkom University kondisinya sekarang sangat menyedihkan anak-anak mahasiswa bahkan dikasih code yang sudah jadi dan hanya disuruh mengganti misalnya saya punya code hello world ngeluarin nama saya terus harus diganti mengeluarkan namanya sendiri itu dia gak bisa oke tapi cita-citanya pengen jadi engineer atau pengen jadi data scientist ya unfortunately kita gak mungkin ngajarin ya ikan untuk bisa terbang bagaimanapun caranya gak mungkin kalian yang harus merubah mindsetnya bahwa kalau kalian pengen menjadi engineer yang baik yang dibutuhkan adalah pemahaman ya bukan bermain-main tools ya begitu pun di data scientist dan machine learning bukan install-install kayak kit learn jalanin contoh code ya bukan juga bermain-main code kayak membuat aplikasi web dan mobile tapi menjadi data scientist itu adalah mathematical modeling dengan tools-tools dari probability dan statistik yang formal sehingga bisa direproduksi oleh orang lain oke mudah-mudahan kalian nangkap apa yang saya maksud disitu karena saya makin kesini makin khawatir banyak sekali training-training di luar sana yang mengajarkan data science machine learning kayak machine learning deep learning itu kayak programming sama sekali gak ada aspek programmingnya buat saya lebih ke mathematical modeling oke jadi jangan terbawa-bawa dengan hal seperti itu saya melihat training-training di luar itu justru merusak pemahaman mahasiswa tentang itu mudah-mudahan kalian disini bisa paham bisa belajarnya lebih benar sehingga kalian waktu bekerja jadi data scientist atau AI engineer yang lebih berkualitas saya tutup sampai disini kursenya silahkan kita masih ada waktu tanya jawab silahkan kalau ada yang mau nanya kalau di dalam misalnya di dalam random forest itu kan dia memiliki kemampuan untuk fitur selection yang dilihat dari seberapa baik sebuah fitur itu dalam mereduksi impurity jadi kita bisa milih fitur yang lebih penting apakah itu termasuk ke dalam proses exploratory analysis semua proses untuk kita memahami data dari raw data sampai kita mendapatkan final features yang kita masukkan ke dalam machine learning itu termasuk EDA jadi mungkin yang dilakukan di random forest ada algoritm yang firm yang dia masukkan part of the library jadi dia pilih dari nilai impurity dia filter yang mana yang paling penting biasanya random forest atau decision tree itu kan pasti ada algoritma untuk impurity untuk mengatur yang mana jadi root yang mana jadi lift gitu ya nah mungkin udah ada formal EDA method dia gabungkan jadi bagian dari machine learning library-nya untuk random forest berarti kalau dalam implementasi seperti itu apakah EDA-nya itu perlu kita lakukan secara terpisah lagi Pak sebelum masukin ke dalam proses training seperti tadi itu in that case kamu harus pelajarin random forest waktu dia lakukan dimensionality reduction algoritmanya bagus apa enggak gitu kan oke formal apa enggak gitu nah tapi biasanya kalau udah masuk ke random forest algoritm itu udah pasti banyak yang sudah propose kayak begitu ya bisa di adopt baik Pak mungkin satu pertanyaan lagi Pak kalau dalam kasus klasifikasi gambar itu nah apakah mengurangi channel warna gitu misal dari RGB ke grayscale itu termasuk ke dalam dimensionality reduction ya misalnya RGB itu kan nanti matrixnya akan jadi nambah jadi tensor ya misalnya saya punya gambar berwarna itu kan pasti ada RGB faktornya jadi lebih panjang kan kalau saya kurangin misalnya jadi hitam putih doang itu dia jadi matrix dua dimensi gitu ya nah itu termasuk itu biasanya decision yang harus kita make misalnya contoh saya kasih contoh tadi breast cancer ya kalau breast cancer itu apakah warna itu perlu atau cuma intensitas gitu ya nah di saat kita decide warnanya enggak perlu ya itu juga kalian harus enggak boleh sembarangan gitu ya jadi memang harus ada domain expert yang bilang emang warnanya enggak perlu gitu takutnya pola itu ada di warna itu gitu kan gitu nah kalau untuk kasus seperti itu apakah bisa melakukan seperti cross validation gitu pak kita bandingkan data yang mana yang lebih baik jadi sebaiknya untuk remove bias kita bahwa memang decision itu bukan karena bukan karena kita yang mau jadi machine learning saya sering banget tuh lihat data saintis yang dia pencoba pengen jadi machine learning ini enggak butuh ini enggak butuh ngapain kita pakai machine learning nah harus ada validasi tadi yang kamu bilang misalnya saya saya train model saya asumsi misalnya saya punya sampel data saya train cross validasi emang akurasinya enggak terlalu berubah yaudah saya buang aja fitur warna jadi tetap harus ada validasi itu kalau kamu ini enggak boleh enggak jadi jangan sampai kamu yang responsible terhadap itu tapi itu harus formal method baik pak banyak kok test-test untuk itu ya untuk features extraction atau membandingkan features ini berpengaruh apa enggak gitu ya terhadap response variable itu kamu bisa search banyak metode-metode seperti itu terutama untuk computer vision yang tadi kamu ceritai good question ada lagi oke PR-nya make sure kalian ngerti PR-nya ya jadi masuk ke skykit learn bikin code kalian data setnya saya bebasin masukin ke git ya kalau kurang ngerti LDA PCA SVD sebaiknya lihat di start quest oke EDA ini yang membedakan yang mana data scientist yang handal yang mana yang enggak karena memanggil fungsi machine learning yang sudah jadi everybody can do tapi menguasai teknik-teknik EDA itu jarang sekali saya lihat di market oke bahkan orang mostly kayak cuma copy paste code gitu ya even dia enggak ngerti kenapa harus ada proses itu dan proses EDA ini adalah proses yang paling penting supaya kita bisa menghasilkan model yang akurasi dan performance itu bagus tidak semua model harus selesai dengan deep learning klasikal machine learning pun kadang kalau lihat di kompetisi kagel ya itu menang hanya dengan model-model sederhana tapi kalau lihat apa yang dia lakukan sebenarnya menang di kagel itu EDA oke oke kalau enggak ada pertanyaan lagi mungkin kita tutup sampai di sini pertemuan kelima kita akan masuk pertemuan ke enam nanti dan ke tujuh nanti di pertemuan setelah pertemuan ke tujuh kita akan mid semester dulu tugas kita di mid semester reproduce paper jadi kalian akan dikasih classical machine learning paper kalian harus bisa reproduce dengan baseline code yang ada make it works kenapa harus bisa reproduce paper karena pengetahuannya mostly masih di paper ini bukan kayak bikin aplikasi mobile dan web yang know-how-nya itu ada di blogs mostly masih di paper jadi penting buat kalian terbiasa enggak takut baca paper ya Pak izin bertanya satu lagi Pak boleh tadi kan Bapak ada sebutkan itu kalau misalnya enggak semua problem itu harus diselesaikan harus diselesaikan dengan deep learning gitu Pak nah apa sih perbedaan antara machine learning yang konvensional yang udah optimize edanya dengan yang deep learning yang asal-asal aja Pak advantage-nya itu ada di mana very good sekarang itu ya orang lihat everything di deep learning kan tapi dia lupa bahwa deep learning itu butuh data yang jauh lebih banyak dibanding classical machine learning jadi misalnya saya klasifikasi MNIST ya zaman dulu aja sebelum kita pakai neural network MNIST dengan SVM itu udah bisa 98% juga kok oke tapi dia perform banyak EDA tuh dia perform PCA LDA sampai dia bisa oke masukin ke dalam SVM cuma 5 fitur dia bisa ngalahkan neural network bahkan oke entah kenapa kesininya deep learning ini lebih favorit karena ada convolution neural net yang ada automatic features extraction jadi saya masukin aja datanya gitu nanti convolution neural network yang akan memfilter bikin final features yang masuk ke dalam fully connected layer oke at the cost of data pertanyaannya adalah apakah itu arah yang benar untuk AI manusia itu tidak belajar dengan sejumlah data di MNIST atau di sejumlah data ImageNet atau di CIFAR kita untuk memahami bahwa objek itu adalah pisang atau mangga ya mungkin 100 kali kalian lihat juga udah cukup kalian oke jadi sekarang ahli-ahli AI itu lagi mempertanyakan deep learning apakah we are in the right direction dengan menambahkan data menambahkan layer untuk dapat akurasi dan udah mulai terlihat jawabannya sekarang even di levelnya Yan Lekun levelnya Hinton ya Andrew Eng bahkan kemarin saya lihat Profesor Vapnik itu juga bilang bahwa deep learning sekarang is not in the good direction nambahin data nambahin layer itu gak ada ujungnya katanya ya jadi saya sih berharap di kemudian hari itu mengodel-model dengan less data akan lebih make sense karena kalau enggak AI ini hanya untuk company-company seperti Google Facebook Samsung yang punya huge amount of data oke dan cost untuk bikin data itu mahalnya yang gak ketulungan cost untuk bikin data dan label jadi jawabannya adalah in the long running AI AI ini masih baru data scientist ini walaupun tekniknya udah lama ini masih baru akan mencari bentuk dimana kita bisa punya model dengan less data dan itu udah mulai tahun ini saya lihat trend-trendnya kalian bisa search nanti kayak self-supervised learning model autonomous AI modelnya Facebook ya rata-rata principle sekarang bergerak ke situ mencari model AI baik itu neural nets gabungin dengan classical machine learning cari model AI yang bisa belajar dengan less amount of data oke baik Pak itu yang lebih make sense secara kita human being kita enggak belajar dengan million data kayak di image net untuk hanya bilang ini mobil atau motor gitu ya kita punya kemampuan lain tuh untuk memprediksi itu dan itu juga statement itu juga yang bikin jelas bahwa AI ini masih jaman apa ya masih sangat-sangat early stage belum selesai ya tapi bagus karena kalian start di masa ini ya mungkin kalau kalian belajar AI 10 tahun dari sekarang banyak cerita yang missing ini adalah teknologi yang kalau kalian pelajarin sekarang dengan benar mungkin in the next 10 years you guys disini you can be expert oke ada lagi oke kalau enggak ada kita sudahin pertemuan kelima sampai saat ini PR-nya harap dikerjain karena itu ada komponen penilaian itu dari situ kita lihat kelengkapan dari week per week-nya ya dari sisi TA-nya teaching assistant-nya kita sudah agree bahwa selama kalian ngelakuinnya dengan disiplin ada pekerjaan yang kalian ngelakuin di setiap minggunya itu sudah jadi poin benar poin tinggi gitu ya kalau kosong nah itu yang masalah sebaiknya kalian isi ya belajar dengan benar karena di luar sana kebutuhan untuk data saintis baik di Samsung baik di luar Samsung itu besar sekali dan kalau saya lihat perkembangan di komunitas dengan training-training yang ada di luar sana itu doesn't help mereka cuma ngajarin Python Library engineer itu kalau harus diajarin baca SDK itu artinya bukan engineer oke masa saya harus ngajarin orang Android SDK orang di Google punya website sudah jelas kok gimana makanya gitu ya analoginya seperti itu begitu pun di data science dan AI dokumentasinya Skykit-learn dokumentasinya Pythorch itu sudah jelas kok masalahnya adalah kalau kalian nggak ngerti mathematical modelingnya code-nya itu nggak ada artinya oke jadi latihan aja walaupun copy past the code as long as you understand the code akhirnya familiar akhirnya bisa oke sampai ketemu di minggu ke-6 Sabtu depan selamat menikmati